Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys semoga kalian senantiasa dan kalian sehat dan tetap bersemangat ya guys ya oke ketemu lagi dengan saya Aldi Berry di kesempatan kali ini saya akan lakukan test untuk 2 buah kartu grafis ya guys ya jadi saya kebetulan baru aja dapet 2 buah kartu grafis yang ini saya dapetkan dari sebuah kantor startup yaitu lebih ke apps developer yang kebetulan dia sudah beralih ke media laptop ya laptop seperti itu nah ini kebetulan visinya semua dirilis dan saya akan review untuk kartu grafisnya disini saya dapetkan dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari brand MSI ya kita akan lihat kartu grafisnya ya jadi untuk kartu grafisnya ini bener-bener kondisinya light new banget guys light new banget seperti itu jadi ini untuk seri dual fan ya dual fan dari brand MSI GeForce GTX 1050 Ti Lorchersplung ya the next Lorchersplung dia dual fan kemudian berwarna hitam dan putih kemudian untuk backplate nya berwarna chrome kemudian untuk ini PC Express nya 3.0 tentunya ya kartu grafis ini memiliki keistiriannya dia tidak perlu pin power tambahan jadi sangat hemat daya pastinya guys ya ini bagian backplate nya di bagian head sync nya high quality komponen no pin power tambahan dan bisa dilihat disini untuk spon yang hitamnya pun masih ada seperti selain kartu grafis yang masih baru ya tentunya ya gitu kemudian ini untuk bagian display nya bagian display nya disini dilengkapi dengan 3 buah display bahkan ini belum pernah dilepas ada 1 buah display port 1 buah demi port dan 1 buah DVI port dengan plat yang bener-bener light new banget guys mulus oculus terkulus-kulus kita lihat di bagian belakang jadi untuk kartu ini masih segel resmi dari MSI ya pabrikan masih utuh bener dari provider atau distributor WPG juga masih utuh lain saja untuk garansi ini sudah berakhir ya tentu untuk kartu grafis ini ini untuk seri nya guys Geforce GTX 1050Ti 4GT OCV1 ini untuk serial number 2230 ini yang belum saya tes dan kedua kartu ini bener-bener identik ya guys kembar identik seperti itu bener-bener masih bersih gini-ginis like new dan untuk seri nya juga sama kemudian ini untuk serial number 444 udah saya tes tadi dan saat ini saya akan bikin video sekaligus mengetes untuk yang kartu kedua untuk yang kartu pertama ini saya tes dan hasilnya juga bagus ya good ya di 3DMark kita akan balik ke PC kita akan tes kartu grafisnya guys kita menuju PC dulu kita kasih like lighting oke kita shoot disini ya kita tes untuk yang kartu kedua serang number 2220 2230 seperti itu oke kita pasang perlahan di PC Express 3.0 di PC Express 3.0 mantep kita lock dengan se buah baut kartu ini compact ya jadi gak perlu pinpor tambahan colok gini pasang display port atau HDMI port ini kebetulan saya sudah tes HDMI port dan display port saat ini saya pakai display port ini saya coba pakai display port oke sekarang kita nyalakan PC nya guys sudah menurutin oke tanpa pinpor tambahan ya sudah menyala oke kipas juga super duper senyap mulus terkulus-kulus okulus ya display sudah memberikan sinyal tuh ya bisa dilihat ya di layar ya itu udah kedip kita akan menuju ke display kita menuju ke display guys oke biar loading dulu mari kita paskan ya tripodnya ya jadi ini saya bikin satu video aja karena kalau saya tes 2 VGA sekaligus 2 VGA sekaligus bisa panjang banget durasinya ya kalau 2 VGA kalau 5 VGA jadi yang penting ada resultnya masing-masing ada resultnya dan tersimpan dengan baik di database saya oke saya tes 31 Desember dan setengah 2 siang ya kita loading terlebih dahulu kita paskan untuk layarnya kartu kartu grafis adem nih di 28 derajat celcius ya bisa dilihat ini saya zoom dulu resolusi kartu udah terdeteksi dengan baik ya untuk masing-masing kartu grafis ya oke sekiranya udah pas center gitu aja guys oh iya saya belum tunjukin ini ya untuk di bagian voltmeter nya lupa guys bisa dilihat 129 116 ya average di atas 100W ya karena disini voltmeter nya menghandle PC dan sekaligus monitor ya oke saya paskan lagi biar pas center oke cukup kali ya pas tengah oke kita buka aplikasi pendukungnya dulu disini ada hwinfo hwinfo posisi di 29 derajat celcius gimana suternya di 28 derajat celcius kemudian kita buka ms afterburner di 30 derajat celcius kemudian test powerup gpu-z kita juga load kita lihat spesifikasi kartu grafisnya ini kita ada di website test powerup guys oke kalau kita klik disini akan ada multiple device found kita akan pilih yang sesuai di gambar ya yaitu msi gtx 1050 tioc kartu grafisnya seperti ini ya tampilannya seperti ini masih ada yang loading di bagian belakang kita lihat aja spesifikasinya arsitekturnya dari Pascal GP107 ya sama teknologi 14nm 14nm dengan transistor 3300 juta transistor sub-vendor dari msi dia berjalan di pc express 16x 3.0 dengan shader 768 core dan render texture mappingnya 32x48 ya kartu grafis ini dibekali gddr5 heinix 4GB 128 bit dan bandwidthnya di 112.1 gigabit per second ya karena ini seri oc jadi dia di atas 100 untuk bandwidthnya kemudian nvidia version sudah terdeteksi 522.25 ya di windows 10 64 bit BHKL windows hardware quality labs kemudian kartu grafis ini udah dual slot panjangnya 21.5 cm guys tdp maksimal di 75w dengan suggested power supply nya 250w hdmi udah support 2.0 dan display port nya 1.4a seperti itu nice kita akan jalanin tes nih guys untuk kartu grafis ini kita akan tes benchmark oh iya sebelumnya saya tunjukin dulu nih guys untuk bisa jadi komparasi ya tadi saya sudah tes kartu grafis yang pertama yang serial number 4444 hasilnya seperti ini good ya 7061 dan sungguhnya juga ada maksimal ya di 55 derajat celcius dan performanya mulus gincelong ya mantap jiwa kita akan langsung run aja nih untuk 3dmark kali ini kita akan tes di preset 1080p seperti biasa dan kartu grafis ini berjalan di 165hz ya di display port nih coba saya intip dulu 164 165hz mantap di preset 1080p ya oke collecting system info kita jalanin tes benchmark yang kartu grafis kedua karena yang pertama sudah saya tes dan mantul juga guys performanya Xiaomi Shoro Fire Strike Graphic Test 1 kita fokuskan ke layarnya oke bisa dilihat load di 98% 99% dan suhu di 41 derajat celcius kita lihat untuk frame nya posisi saat ini sudah di angka 400 frame ya average fps nya di 35 fps Reel nya di 35an juga naik ke 40 malahan saat ini sudah mencapai 800 frame untuk seri 50 fps harus tembus 1000 frame ya 900 frame 1000 frame ya hampir 1100 frame ya untuk grafik test 1 lanjut ke grafik test 2 3 dan seterusnya ya baru kita akan lihat result nya kalau untuk kartu grafis ini memiliki skor yang sama dari kartu grafis yang pertama ya ya memang benar-benar kondisinya benar-benar gembar identik guys starting sama di 41 derajat celcius lagi fluktuatif ke 45 derajat celcius TDP di 69-70 Watt VRAM terpakai di 1,5 GB dari 4 GB yang tersedia dan memory clock berjalan di 3,5 GHz dengan core clock di 1,7 GHz ya jadi ini sudah overclock otomatis by system kipas berjalan di 46% RPM dan average mendapatkan 30an fps ya maksimal di 40an kita lihat disini untuk suhunya adem ya baru menyentuh 50 derajat celcius guys belum menyentuh 60 bahkan baru menyentuh 50 derajat celcius ya 1300 frame untuk grafik test 2 mantap jiwa lanjut ke fisik test ya fisik test fisik test ini menggunakan internal grafik prosesor yang dari PC ini sendiri ya prosesor ya jadi kartu grafis yang kalian cenderung idle disini bisa dilihat di 20%an dia idle temperatur sudah turun ke 36 derajat celcius jadi kartu grafis ini benar-benar performanya seperti kartu grafis masih baru guys mantap jiwa guys fire strike combine test ya kartu grafis ini karena untuk kebutuhan kantoran bahkan sudah ada namanya work from home itu 2 tahun lebih ya jadi lebih sering menggunakan laptop ya dan bahkan tidak di kantor jadi emang benar-benar jarang digunakan sangat-sangat jarang digunakan makanya dirilis seperti itu sampai ke PC-PC nya temperatur 45 derajat celcius ya 46 derajat celcius 14 fps ya sebagai fps tertinggi untuk combine test itu memang sering kas dari 10-50 TI ya dari test yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang seperti itu oke kita akan lihat result nya dari kartu grafis ini oke kurang lebih skornya sama ya grid ya di 7100an 7100an untuk yang pertama tadi juga di 7100 sekian ya predicate nya ya kurang lebih tipis-tipis sama guys seperti itu karena disini kan kita tes dalam kondisi yang jeda beberapa saat ya karena tes pertama sudah saya save baru tes kedua ya tentunya ada sedikit perbedaan dari sudah dan sebagainya untuk grafik skornya di 7700an fisik skor 23.000an dan first fire strike skornya di 7100an dengan predicate grid atau good sama mantap jiwa stabil kartu grafisnya disini bisa dilihat untuk kurvanya untuk battlefit 5 settingan ultra di 1440p dia bisa dapat 30 lebih fps tes pertama di 47 derajat celcius tes kedua di 45 derajat celcius 51 derajat celcius dan tes terakhir di 48 derajat celcius artinya kartu grafis ini keduanya kembar identik dan super duper adem guys untuk secara sensor GPU clock kartu grafis ini berjalan maksimal di 1700an 90an hampir 1800 MHz core clock nya di 1752 sama dengan seri 1050 Ti lainnya ya tentunya dengan temperatur tertinggi maksimal di 51 derajat celcius ya rangenya sama dengan kartu grafis yang sepertama saya tes di 50an kemudian untuk TDP Trimal Design Power nya dari minimal dan caranya sama di 30an buat ya 35 watt dan maksimal hanya di 70 watt aja untuk gap kipasnya ini idealnya 45% minimal 45% dan maksimalnya 47% jadi hanya ada gap 2% artinya apa kartu grafis ini bekerja dengan sangat-sangat adem seperti itu jadi dia tidak ngos-ngosan guys kerjanya beneran santai dan performanya juga bagus oke nice kurang lebih untuk tesnya sampai disini guys untuk kedua kartu grafis ini Ciami Soro tentunya mantul cibul kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya jangan lupa subscribe see you on the next video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye